Ya berbekal rekaman CCTV, tim opsional Polsek Kuranji menangkap pelaku pencurian sepeda di halaman Masjid Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Pelaku yang merupakan residivis kasus curanmor, beralih mengincar sepeda, memanfaatkan booming sepeda yang sedang hits di tengah pandemi. Dalam rekaman CCTV, masjid di daerah pelimping Kecamatan Kuranji, Kota Padang ini tampak dua orang pelaku yang mengendari sepeda motor sengaja memarkirkan kendaraannya dan berpura-pura hendak berwudu. Tak lama kemudian, seorang pelaku kembali ke parkiran dan langsung melarikan sebuah sepeda gunung milik seorang jemaah masjid. Berdasarkan rekaman CCTV tersebut, tim opsional Polsek Kuranji, beringkus salah seorang pelaku yang bernama Teguh di rumahnya tidak jauh dari lokasi pencurian. Selain menangkap pelaku, polisi pun juga mengamankan sebuah sepeda gunung hasil curian serta satu unit sepeda motor yang digunakan dalam melakukan haksinya. Pelaku yang merupakan residivis kasus curanmor ini, beralih mengincar sepeda dan memanfaatkan booming olahraga bersepeda di tengah masa pandemi. Berdasarkan informasi bantuan dari masyarakat bahwa TH berada di jalan pupaya dan langsung kita lakukan upaya paksa penangkapan terhadap TH, selanjutnya kami bawa ke Polsek Kuranji untuk proses lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman tujuh tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews, melaporkan.